Mekaromah seperti ini ya Bawa akuban ini kondisinya Kota Suci Mekahal Mekaromah seperti ini ya kondisinya Kami banget ya Kota Suci Mekahal Mekaromah seperti ini ya Kondisinya Kota Suci Mekahal Mekaromah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di depan pelataran Masjidil Haram ya Dan inilah suasana di pagi hari yang indah dan cerah Dari tanah Suci Mekahal Mekaromah di bulan November ya Langit begitu cerah Kota Mekah Udara semilir secuk Yang menambah kenyamanan Para tamu-tamu Allah yang berada di tanah Suci Mekah Saya melihat wajah-wajah para tamu-tamu Allah Di kota Suci Mekah ini mereka seneng ya Seneng Masya Allah benar-benar menikmati Ini contohnya ini Ini contohnya Jamal Assalamualaikum Bu Jamal dari mana ini? Indonesia Pundi Indonesia Mana Indonesia Masya Allah Bu saya mau tanya Gimana Omro? Seneng di kota Mekah Udaranya gimana? Panas atau secuk? Sejuk Katanya Atau ibu yang secuk ya Masya Allah Moga-moga bugi Masya Allah Ini ya Jamal itu benar-benar menikmati Seneng mereka Walaupun cuma duduk-duduk di sekitaran sini ya Ini ya Jamal berbondong-bondong ke Masjidil Haram Allah Akbar ya Saya tidak lupa Saya doakan Para penonton Youtube ini ya Mudah-mudahan Kalian semuanya diberikan kesejahteraan oleh Allah Dimurahkan rezekinya Dan dipermudah oleh Allah Bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekahal 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 Melaksanakan Badajit Amin Ini juga ada yang berbagi Masya Allah Seperti ini Seperti Mas Ayah Mas Ayah biasanya kalau Jum'ah Berka ini juga berbagi kurma Berbagi kurma Situasi dan kondisi ya Ini di Sekitaran Masjidil Haram Mekahal 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 Mekahah Ini ya Jam-ma'ah begitu banyak banget Mereka bersiap-siap Walaupun masih bagi Mereka bersiap-siap Ya untuk Mengambil tempat Persiapan sholat ya Ataupun ibadah yang lainnya Kalau mas-masnya ini Ini rombongan mas-masnya ini Mau umroh nih Sekali lagi ya Ini kondisinya ya Tempat suci, tempat indah, tempat mulia Suasana di pagi hari menjelang siang Seperti ini ya Kita mau Lihat ya Coba ke pelataran Masjidil Haram disana Ini ya Kepadatan Masjidil Haram seperti ini ya Ini situasi di depan pelataran Masjidil Haram ya Jadi mas saya Wah banyak polisi guys Menakutkan ini suasananya Allah Ini para tamu-tamu Allah yang berdatakan Dari berbagai penjuru Arah Karena hotelnya di kota Mekah itu Banyak sekali ya Ini ya Kita berada di depan Masjidil Haram seperti ini Ini kondisinya seperti ini ya Ini Masjidil Haram Mekahal 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 Seperti ini ya Bahwa Ini kondisi pelataran Kita akak sedikit merangsek Dalam ya Pelataran tentu saja lebih padat ya Ini saya posisi di sampingnya WC3 ya Depan itu adalah WC3 itu Ini WC3 Allah Akbar nih ya kondisinya ya Ini di pelataran Masjidil Haram Ini tampak Masjidil Haram ya Kota Mekah padat walaupun ini di pagi hari menjelang siang ya Kita bergeser guys Melihat aktivitas para tamu-tamu Allah di pagi hari di Kana Suci Mekah Ini seperti ini kondisinya Kita akan bergeser ke sana Lihat di pertokohan di Assofah ini Kita akan melihat di pertokohannya ya Ini jamaah bisa tidak diragukan lagi Jamaah begitu ramai padat Ini Masjidil Haram Ini di belakangnya ini ada pertokohannya Di depannya Masjidil Haram pas Aduh rame banget ini Ini ada toko-toko Mas Kalau mau beli Mas ya Kalau mau beli Mas Kita ini tidak apa-apa ya Kita beli Mas ini ya Ini Mas original guys Bukan Mas Bukan Mas Kalau kita mau beli cincin ini ya Berbagai macam cincin ada ini Harganya berapa Mas Kira-kira Kalau beli Mas di Kota Suci Mekah Kisaran 250 ya Per gram ya Sampai 300 per gram ya Kisarannya seperti itu Jadi Kita kalau membeli di Kota Suci Mekah Jangan ragu-ragu untuk menawar ya Karena walaupun Mas disini harus ditawar ya Tawar kalau kita minter nawar Insya Allah ya Kita dapat minimal Tidak terlalu kemahalan Ini ya kondisinya Di Kota Suci Mekah Pak D Gimana kabarnya Pak D Jama'at Sangim Pundi Jama'at dari mana Kalimantan Masya Allah Jama'at Kalimantan guys Ini hotel Sofah ini ya Suasanya pintu masuk Ini ya Sekali lagi ini di Depan Hotel Sofah ya Hotel Sofah ini ya Di jalurnya seperti ini ya Kita memang sengaja berbagi Situasi dan kondisinya Kota Suci Mekah Hal Muqarama Masjidil Haram Ini ya Kota Mekah itu selalu rame Dan padat seperti ini ya Dan ini mengingatkan saya Waktu Corona ya Waktu Corona itu Saya menjadi saksi ya Karena saya Waktu itu posisinya tinggalnya Disini ya Masya Allah Kota Mekah itu Sepi Gak ada orang sama sekali Bahkan hotel Di depan Masjidil Haram itu Dulu tutup Ditutup Karena jama'umrah kan ditutup Dulu Ini juga ada Sajadah Dualan Sajadah Allah Kondisinya ini di Sofah ya Depan Masjidil Haram Kita keluar lagi Berbagi situasi di luar Kondisinya seperti ini ya Sekali lagi Seperti ini Kita lihat-lihat lagi guys Wow Kalau kita keluar Bergeser ke sini Semakin rame ya Semakin rame Di sini Di luar Ini sekali lagi Kondisinya Tanah suci Mekah Mungkaromah ya Kondisinya rame Seperti ini Jama'ah dari berbagai negara ya Berbondong-bondong Menuju ke Masjidil Haram Kita bergeser Kalau kita mau ngopi-ngopi Di sini gratis Ini ya Kopi gratis guys Ini kopi gratis Di kota Mekah Gahwa Arabik Jadi kopi Arab itu Jangan disamakan Dengan kopi Indonesia ya Jadi proses pembuatannya Kopi mentah Itu di blender ya Terus kemudian di Rebus air panas Atau direndam Kalau kurang tahu Pokoknya itu Kopinya kopi mentah Jadi gak digoreng dulu Ini kondisinya Ini Masya Allah Kamil banget ya Kota suci Mekah Mungkaromah Seperti ini ya Kota suci Mekah Kota suci Mekah Mungkaromah Ini saya menuju ke jalur Namanya Ajiat 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 Nusofi Di sana ada mobil Ada hotel Ajiat 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 Royana Dan lain-lain Oh ini semakin padat Tawasan ini ya Ini kondisinya kondisinya Kota suci Mekah Sekali lagi ya Wadat seperti ini Kota suci Mekah Sekali lagi ya Ini menuju ke jalur Perhotelannya Jama Amrok Hotel bintang 3 ya Hotel bintang 4 juga ada di kawasan ini Oke Ini ya Sekali lagi kondisi kota suci Mekah Mungkaromah terbaru ya Dan Sekian tayang kali ini ya Mudah-mudahan Bisa memberikan wasan Manfaat para penelitian semuanya ya Tetap dukung channel kami ya Dengan cara like, subscribe, dan komen Yang akan selalu update Kabar-kabar terbaru Kabar umroh Kabar hasil Kabar Mekah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh